Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan sekalian, apa kabarmu hari ini? Semoga tetap berada dalam keadaan setual akhir Tahun 2020 ini, sebanyak 270 kabupaten, kota, dan provinsi Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Seperti juga tonton sebelumnya, keterlibatan aparatur sikil negara dalam keadaan Tetap saja menjadi topik perbincangan di ruang publik Sebelum obrolan dilanjutkan, terlebih dahulu akan disampaikan pernyataan disclaimer sebagai berikut Bahwa terdapat penggalan video yang disertakan dalam obrolan ini Yang diambil dari kanal Youtube melalui filtrasi kreatif koman Video-video tersebut tidak memiliki kaitan baik secara langsung Semua pun tidak langsung dengan topik bahasan Fungsinya sekedar pemalis belaka Sehingga hak cipta tetap menjadi milik pengunggahnya Sementara narasi merupakan milik Jalal Abu Sirin channel Ada pun link dari channel pengunggah video akan ditulis pada kolom deskripsi Mari kita menekan icon like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi untuknya Dengan begitu, kita akan turut membangun channel di maksud Dan tentunya pula, kami akan mengucapkan terima kasih tiada terhingga Jika kawan-kawan sekalian melakukan hal serupa terhadap channel ini Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil Akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah Bahwa saya akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara Daripada kepentingan saya sendiri Seseorang atau golongan Entah seperti apa kekacuan yang akan tercipta Manakala ASN boleh berpolitik praktis Mereka tentunya akan memanfaatkan jabatan, program, dan kebijakan pembangunan bagi kepentingan politiknya Jadinya, layanan publik akan menjelma menjadi tekanan politis Sejauh ini memang telah dilakukan berbagai macam pembenahan Baik terhadap sistem kelembagaan maupun regulasi Tujuannya menjadikan ASN sebagai alat negara yang profesional, mandiri, dan bebas intervensi politik Seperti dengan melahirkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara Dan PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil Serta berbagai regulasi lanjutannya Sementara itu, di bidang hukum kepengiluan Sejumlah pasal dicantumkan untuk mencegah agar ASN tidak terlibat dalam kontestasi politik Seperti diatur dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang No. 8 tahun 2015 Tentu kaida yang disebutkan tadi bukanlah sebuah sistem yang dapat berjalan sendiri Tentu masih dibutuhkan organ yang akan menegakkannya Namun di dalam kenyataannya Meritokrasi seakan tidak diyakini oleh sejumlah opium PNS Mereka masih saja yang asik bersimbiosis mutualisme dengan kepala daerah dan atau kromi politiknya Bahkan perilaku taetis itu dilakukannya jauh sebelum tahapan pilkada itu sendiri diketukkan Hal yang diharapkan biasanya adalah konsesi dalam jabatan Seakan ia tak peduli dengan ancaman atas pelanggaran norma kepegawaian itu Yang dapat berupa sangsi administrasi yang bisa berujung pada pemecapan Dan atau sangsi pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Bodohkah dia atau koma? Wallahu'alam bisawab Pelibatan ASN dalam pilkada bisa karena kehendak kepala daerah atau calon kepala daerah Sudah barang tentu terhadapnya Hukum pemilihan melarang melalui Pasal 170 dan Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2015 Disertai ancaman pidana dan atau diskualifikasi petahana sebagai calon kepala daerah Dan bagi kepala daerah yang tidak mencalonkan lagi Dikenai sangsi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 190 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Contoh kasus seperti pernah terjadi pada pilkada Buah Lemo tahun 2016 Dan pilwalkot Kota Palopo 2017 Dengan segala dinamika yang terjadi pasca Panwasulu Kota Palopo menerbitkan rekomendasinya Ketentuan mengenai larangan mutasi dalam jabatan itu Hanya mengenal satu pengecualian Yakni dilakukan dalam rangka pengisian jabatan kosong Sehingga setiap penggantian jabatan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dari Menteri Dalam Negeri atau Dirjet Otoda Sesuai arahan Permendagri No. 73 tahun 2016 Dalam kaitan itu seorang kawan kita sebut saja bernama Rahma Yang daerahnya kini tengah berpilkada Kawan kita itu bertanya seperti begini Siapakah dimaksud dengan pejabat dalam pasal 71 ayat 2 undang-undang no. 8 tahun 2015 itu Tampaknya pertanyaan kawan kita itu Diwarnai oleh anggapan umum tentang kata pejabat Yang selalu dikaitkan dengan golongan atau esalon tertentu Kalau tidak demikian semua PNS adalah pejabat Silahkan baca pasal 1 ayat 3 undang-undang ASN Yang berbunyi seperti begini Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS Adalah warna negara Indonesia Yang memenuhi syarat tertentu Diangkat sebagai pegawai ASN Secara tetap oleh Pejabat pembina kepegawian Untuk menduduki jabatan pemerintahan Untuk apa? Untuk menduduki jabatan pemerintahan Karena diangkat untuk menduduki jabatan pemerintahan Maka dalam perspektif undang-undang ASN Setiap PNS adalah pejabat pemerintahan Faktanya pula Setiap SK seorang PNS selalu tercantum nama jabatannya Jadi setiap penggantian jabatan seorang PNS Dari satu jabatan ke jabatan lain Yang dilakukan 6 bulan sebelum penetapan calon kepala daerah Wajib Wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Untuk jabatan pimpinan tinggi media Atau pimpinan tinggi pratama Sementara untuk jabatan administratif Atau fungsional cukup persetujuan Dari dirijen otoda saja Kawan Oh kawanku Seperti juga bulan Purnama Cahayanya dapat menuntun manusia berjalan di muka bumi Demikian halnya hukum dan etika Sudah sedemikian baiknya menuntun langkah ASN Menjauh dari hal-hal yang beraroma politik Kini semuanya terpulang dari aparat yang ada pada KASN dan Bawaslu untuk menegakkannya Saya jadi teringat dengan adagium Bunyinya seperti begini Jika saya disuruh memilih antara Hukum yang baik dengan pelaksanaan buruk Atau hukum buruk dengan pelaksanaan yang baik Maka saya akan memilih Hukum buruk dengan pelaksanaan yang baik Demikian kata Saynal Abidin Farid Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamakita pada salamak Terima kasih telah menonton!